Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami kembali akan mencoba pertanyaan dari konsumen yang menanyakan mengenai bagaimana cara menggunakan lampu jauh pada mobil Mitsubishi Expander Nah, barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander Di luar tugaan, ternyata ada banyak konsumen yang dari luar daerah menanyakan mengenai bagaimana cara menggunakan lampu jauh Mungkin saat serah terima, salesnya lupa menjelaskan Nah, disini langsung saja saya mengajak Anda menuju ke tuasnya Ini adalah tuas lampu Expander Kalau diputar sekali, ini yang menyala lampu senja atau lampu bagian atas Kemudian jika kita putar sekali lagi disini akan menyala lampu utama Saya yakin Anda semua pasti sudah paham mengenai masalah ini Tapi pertanyaannya adalah terkait dengan masalah lampu jauh Karena jika hanya diputar seperti ini Lampu utama memang menyala Tetapi hanya pada lampu dekat Nah, disini akan saya tunjukkan Disini untuk lampu senjanya menyala Kemudian untuk lampu utama juga menyala Tapi hanya dekat Kalau untuk yang jauh, disini tidak menyala Untuk mengaktifkan lampu jauhnya Nah, disini kita kembali ke bagian interior Disini biasanya terjadi kesalahpahaman Di sebagian mobil Untuk mengaktifkan lampu jauh Kita harus mendorong tuas ini ke depan Tapi kalau di Expander tidak bisa Karena disini tuasnya Expander memang sedikit agak beda Ini kurang lebih sama seperti pas jerespot Untuk menyalakan lampu jauh Caranya tarik ke belakang Ketika kita tarik setengah Maka disini akan muncul indikator lampu jauh Kalau hanya menarik setengah Maka fungsinya seperti lampu tim Untuk lampu jauh, kita harus tarik full Ketika sudah kita tarik full Maka disini untuk lampu jauhnya langsung aktif Jadi yang membedakan Kalau mobil umum Tuasnya ditorong ke depan Nah, kalau Expander Tuasnya ditarik ke belakang Untuk membuktikan Disini kami tunjukkan Untuk lampunya Sudah menyala dua-duanya Lampu dekat menyala Lampu jauh juga menyala Lalu bagaimana cara mengembalikan Ke lampu dekat lagi Untuk mengembalikan ke lampu dekat lagi Caranya juga kurang lebih hampir sama Disini untuk lampu dekat Caranya juga tarik full ke belakang Nah, disini bisa kita lihat Untuk indikatornya sudah mati Untuk mengaktifkan lampu jauh lagi Tarik ke belakang lagi Lampu aktif Untuk lampu dekat Tarik ke belakang lagi Lampu mati Sangat mudah sekali bukan? Nah, biasanya Kemungkinan besar Ketika serah terima Mungkin ada sales yang agak terburu-buru Jadi lupa menjelaskan Untuk bagian ini Hal ini juga Yang menyebabkan Kenapa dulu Banyak yang komplain Kalau lampu Expander kurang terang Ternyata masalahnya berganti lampu Setelah dicek Ternyata konsumen bingung untuk mengaktifkan lampu jauh Nah, kurang lebih itulah Penjelasan mengenai Cara menggunakan lampu jauh Pada mobil Mitsubishi Expander Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini Baru saja membeli mobil Mitsubishi Expander Untuk info dan pertanyaan Seputar mobil Mitsubishi Expander Silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam Di nomor 081-228-447-856 Saran saya sebaiknya lewat WhatsApp Karena kalau lewat telpon Kadang masih di jalan Sehingga tidak terangkat Atau bisa juga kunjungi Dan follow aku Instagram kami Di Niam Mitsubishi Jangan lupa Klik like Subscribe Dan bagikan video ini Kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan Bagi Anda sudah like dan subscribe Pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini Bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua Terima kasih banyak Setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih